selamat pagi, selamat siang karena ada lockdown ya karena ada lockdown di kulesan terkait dengan covid-19 maka tetap muka dikagati dengan online pertemuan kali ini pertemuan minggu ke-7 minggu ke-6, minggu ke-7 kita akan membahas mengenai grup kemarin kita sudah bahas grup siklin sekarang kita bahas grup permutasi apa itu grup permutasi misal kita punya suatu himpunan kita punya suatu himpunan A beranggutakan tiga minggu maka fungsi dijetik dari A ke A fungsi dijetik dari A ke A pasti ada kenapa? ya karena ke dirinya sendiri pasti kita bisa menemukan fungsi dijetik dari A ke A kumpulan kalau kita punya banyak fungsi dijetik dari A ke A misal kita punya tiga elemen di A ada berapa banyak fungsi dijetik dari A ke A sama juga kita menanyakan bahwa kalau diberikan tiga objek ada berapa banyak cara kita menyusun susunan A, B, C pakai permutasi makanya kenapa kita dinamai grup permutasi jadi kita mengambil tiga untuk dibuat tiga tiga ini kita ambil tiga untuk disusun ketiga-tiganya ya jadi kemungkinan A, B, C A, B, C kemudian pertama kemudian kedua A, C, B kemungkinan ketiga B, A, C kemungkinan keempat B, C, A kemungkinan kelima C, A, B kemungkinan ke enam C, B, A ini adalah kemungkinan nah sekarang kita ke sini kalau kita punya kumpulan A anggotanya adalah A, B, C maka ada berapa fungsi B, C, T dari A ke A ada enam salah satunya A, B, C A, B, C A ke A B ke B C ke C salah satunya ya salah satunya salah satunya kita punya A, B, C A, B, C A ke A sendiri B ke C C ke B salah satunya ada kalau kita nyatakan dalam bentuk yang lain kalau kita nyatakan dalam bentuk yang lain A, B, C A, B, C adakah sejati ini tadi A dibawa ke A B, 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 C, C ini adalah fungsi yang pertama fungsi yang kedua misalnya ini tadi kita punya bunyinya A, B, C A dibawa ke A B dibawa ke C C dibawa ke B fungsi ketiga kita bisa punya B-nya tetap A-nya ke C B-nya ke A fungsi keempat A, B, C A, B, C C-nya tetap A ke B B ke A fungsi kelima A, B, C A ke B B ke C C ke A fungsi ke enam A, B, C A ke B A ke B A ke C A ke C C sudah B ke C A ke C A ke C A ke C B ke A C ke B jadi kita punya enam fungsi B, C, D dari A ke A gimana A-nya di guna B ini dengan k A, B, dan C A kumpulan dari fungsi-fungsi ini misalnya kita punya group G dan misalnya kita punya himpunan kita punya himpunan G atau kalau disini saya himpunan G misalnya adalah kumpulan dari fungsi-fungsi itu yaitu F1 F2 F3 F4 F5 dan F6 dengan operasi kalau group ada himpunan dikasih operasi dengan operasi komposisi-fungsi beneran ya komposisi-fungsi kita biasanya menyebutnya beneran itu apakah himpunan G dengan operasi komposisi membentuk group apakah himpunan G dengan fungsi komposisi itu membentuk group atau tidak kita cek sekarang misal F1 dan F2 kalau ini kita nyatakan dalam bentuk lain lebih simpel dalam sikel dalam satu sikel misal F1 ini kan A dibawa ke A B dibawa ke B C dibawa ke C A dia dibawa ke A selesai kemudian sikel lagi B dibawa ke B selesai C dibawa ke C selesai dalam satu sikel kalau dia selesai ditutup bentuk ini kita bisa nyatakan dalam salah satu saja dalam begitu A saja sikel A saja sikel B saja atau sikel C saja artinya kalau ditulis artinya dia dinyatakan dipasangkan ke dirinya sendiri jadi misal ini tadi A saja tidak ada B tidak ada C artinya B dan C dipasangkan ke dirinya masing-masing sehingga kita bisa menyatakan dalam begitu saja atau fungsi yang kedua A dibawa ke A selesai tutup kemudian buka lagi B B dibawa ke C B dibawa ke C C dibawa ke B selesai jadi B dibawa ke C C dibawa ke B A atau bisa ditulis B B C saja artinya A tidak ditulis kenapa? karena A dipasangkan ke A sendiri gitu ya fungsi yang ketiga A dibawa ke C jadi A dibawa ke C C dibawa ke A balik maka tutup B dipasangkan ke dirinya sendiri boleh ditulis boleh tidak boleh seperti itu atau cukup begini saja A kita letak usah fungsi ke fungsi ke kita tulis A dibawa ke mana? ke B B ke A tutup C dibawa ke dirinya sendiri kita tidak usah menulis fungsi ke 5 A dibawa ke B A dibawa ke B B dibawa ke C C dibawa ke A balik ke A lagi maka dia ditutup jadi A dibawa ke B B dibawa ke C C dibawa ke A fungsi ke 6 A dibawa ke B A dibawa ke C A dibawa ke C C dibawa ke B B dibawa ke A kembali ke awal tutup jadi A ke C C ke B B ke A kita bisa menyatakan bentuk yang di atas ini ke bentuk sikel yang dibawa nah sekarang fungsi komposisinya gimana? biasanya kalau kita pakai fungsi komposisi kan yang dikerjakan di akhir dulu ya jadi misal kita punya fungsi F dan B F dia membawa ke sana kemudian fungsi G dia membawa ke situ nah ini alatnya kan G dikotos dengan terhadap F artinya F nya jalan dulu baru G jadi F nya di belakang ini di belakang kalau di kasus kita ini kan kita pakai yang ditulis di awal yang ditulis di awal itu yang dikerjakan dulu ya yang ditulis di awal kita kerjakan dulu oke misal F1 F1 dan F1 yang naik F F1 F2 komposisi F3 misal hasilnya apa ya F2 dulu F2 A dibawa kemana A dibawa ke dirinya sendiri maka A ke A sendiri tetap oleh F3 A dibawa ke C jadi A dibawa ke C takut bingung saya tuliskan seperti di awal kita punya A B C oleh F2 A dibawa ke A B ke C C ke B gitu ya oleh F3 A dibawa ke C jadi A ke C C dibawa ke A jadi A ke C C ke A C ke A B tetap artinya kita punya A B C C A B sama dengan A dibawa ke C C dibawa ke jadi A dibawa ke C C dibawa ke B C ke B kemudian B dibawa ke A balik sisi tutup AC B siapa AC B F6 jadi F2 komposisi F3 hasilnya adalah F6 hasilnya adalah F6 contoh yang lain F2 komposisi F4 langsung ya sekarang langsung jadi satu single F2 A F2 A dibawa ke A sendiri oleh F4 A dibawa ke B oke maka A ke B B oleh F2 dibawa ke C C oleh F4 ke dirinya sendiri karena disini C nya tidak ada artinya dia dibawa ke dirinya sendiri jadi B oleh F2 ke C C oleh F4 ke C sendiri oke nah sekarang C oleh F2 dia dibawa ke B B oleh F4 dia dibawa ke A maka balik ke A top A B C sama dengan F 5 saya ulangi A oleh F2 dibawa ke A oleh F4 A dibawa ke B oke B oleh F2 juga dibawa ke C C oleh F4 dia dibawa ke dirinya B C oleh F2 dia dibawa ke B B oleh F4 dia dibawa ke balik ke oke ini akan sama dengan F5 F5 itu A B B C C A silahkan dibuat tabel ke tabel ke ya tabel ke le jadi ada F1 F2 F3 F4 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 F5 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 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F6 operasinya komposisi tadi sudah dipecahkan tadi F2 F4 F2 F4 dapet F5 kemudian yang sebelumnya F2 F3 dapet F6 ya nah sekarang silahkan kalian isi semua titik-titiknya itu ini semuanya kosong apakah bentuk grup atau tidak jadi yang perlu di cek apa apakah dia tertutup gitu ya apakah dia tertutup kemudian apakah dia asosiatif apakah punya identitas cari identitas dia siapa disana dari F1 sampai ke 6 apakah masing-masing dia punya ribas ribas dari F2 siapa dari F3 siapa kesimpulannya jadi setelah kalian cek nanti dia adalah grup mimpunan G dengan operasi komposisi fungsi dia adalah grup kita namanya grup permutasi untuk banyak anggotanya tadi kan 3 A3 artinya mimpunan A di awal kita punya A, B, C kemudian G-nya adalah mimpunan dari fungsi B, C, T dari A ke A kita datangkan dia sebagai grup permutasi A3 kalau misalkan ada 4 misalkan A-nya ada 4 A, B, C, D kita punya grup A4 jadinya 4 G dengan komposisi gimana G-nya ada berapa elemennya order dari G kalau yang disini tadi order dari G kan 6 permutasi 4 permutasi berapa 24 oke itu adalah grup permutasi nah sekarang hubungannya sama subgroup jadi silahkan kalian tunjukkan sendiri ya silahkan diisi kemudian silahkan nyatakan di kolom duduk atau kolom komentar silahkan ditulis misalkan F4 komposisi F5 hasilnya apa silahkan kalian ketikkan komentar kalian ya nanti akan jadi nilai partisipasi nah sekarang hubungannya sama subgroup ya jadi nanti itu akan untuk grup sekarang hubungannya sama dengan subgroup siapa subgroupnya subgroup dari grup permutasi A3 yaitu ini saya kasih bocoran jadinya identitasnya adalah identitasnya adalah S1 dimana A dibawa ke A sendiri B dibawa ke B sendiri C dibawa ke C sendiri jadi ini jadi ini adalah identitas S1 sama dengan A atau B dari A B atau C kalau kita punya subgroup misal kita punya H1 impunan yang memakai S1 dan S2 misal dimana F2 tadi adalah itu F2 nya adalah A ke A B ke C C ke B kita tuliskan C kliknya adalah B C dengan F2 nya adalah B B ke C C ke B A nya tetap apakah dia subgroup kita cek F kita pergi F1 F2 F1 F2 F1 operasi F1 komposisi A oleh F1 dibawa ke A oleh F1 lagi dibawa ke A B oleh F1 dibawa ke B oleh F1 dibawa ke B lagi C oleh F1 dibawa ke C oleh F1 dibawa ke C lagi maka dia sama dengan F1 dia akan dia adalah ide F1 F1 F2 F2 bukan F1 lagi sekarang operasi F2 F2 komposisi F2 A oleh F2 dibawa ke A oleh F2 dibawa ke A lagi tetap B oleh F2 dia dibawa ke C B oleh F2 dibawa ke C oleh F2 lagi connecter nya dua kali C dibawa ke B maka B dibawa ke B B ke C C ke B balik lagi C dibawa ke B oleh F2 dibawa lagi ke C oleh F2 sama dengan F1 oke kita tutup disini hanya F1 F2 identitasnya adalah F1 berlipas dari F1 adalah F1 disitu intes dari F2 adalah F2 akan dia membentuk grup terhadap operasi komposisi maka H1 adalah subgroup dari A3 ya sekarang tentukan subgroup yang lain masih ingat dari masa subgroup kalau dia finit order dari A3 berapa 6 tadi ya ada F1 sampai F6 kan order dari A3 sama F6 ada F1 sama F6 faktor dari 6 1 2 3 6 oke ada berapa pesan grupnya ada 4 yang berorder 1 siapa yang kita saja yang berorder 6 siapa dirinya sendiri yang berder 2 ada beberapa yang berorder 3 ada berapa jadi yang berorder 3 salah satu ada 1 ada yang lain yang berorder 2 silahkan cari siapa subgroup yang berorder 2 siapa subgroup yang berorder 3 silahkan kasih jawaban kalian di kolom komentar itu adalah grup permutasi kemudian ada subgroupnya sekarang order dari elemen masih ingat order dari elemen ya adalah bilangan positif terkecil yang kalau kita pangkatkan ke elemen tersebut dia menghasilkan identitas identitasnya adalah F1 misal F2 berapa ordernya kalau ditanya F2 pangkat 3 apa definisinya bergantung pada operasi operasinya apa disana operasi komposisi maka F2 maka 3 adalah F2 komposisi F2 komposisi F2 sekarang kita cari opsi dari F2 berapa F2 pangkat 1 F2 pangkat 2 tadi kita sudah punya F2 komposisi F2 sama dengan F1 juga selesai karena F1 ini adalah identitas maka order dari F2 berapa 2 order dari F3 siapa tadi F3 kita lihat dulu dulu karena tadi F3 F3 adalah AC B tetap B tetap F3 pangkat 1 F3 F3 pangkat 2 adalah F3 komposisi F3 F3 tadi F3 adalah AC A oleh F3 dibawa ke C 1 kali dikomposisi lagi oleh F3 dia dibawa ke A maka A dibawa ke A B oleh F3 tetap di kemana-mana C oleh F3 dia dibawa ke A oleh F3 lagi dibawa ke C lagi sama dengan F1 sudah selesai maka waktu dari A 3 adalah 2 selanjutnya silahkan tentukan order dari F4 F5 F6 silahkan kasih komen di bawah atau di bawah di sini ya itu adalah order oke sementara itu kemudian saya kasih soal ya saya kasih soal kemudian kemudian hai 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 soalnya nomor 1 tentukan order dari permutasi berikut yang pertama permutasi 1, 4 yang kedua permutasi 1, 4, 7 yang ketiga permutasi 1, 4, 3, 5, 2 nah, satu lagi pak, hiburan awalnya yang apa gitu ya sebarang jadi kalau kita punya permutasi 1, 3, 10 misal ada berapa yang awalnya nggak tahu sebarang yang kita punya adalah 1 dibawa ke 3 1 dibawa ke 3 3 dibawa ke 10 10 dibawa kembali ke 1 nggak ada hubungannya sama elemen yang lain untuk menentukan ordernya gimana? nah, sekarang ordernya kita cari kita cari pangkat 2 misal saya simulkan ini A A kwadratkan A komposisi A 1 1 oleh A dibawa ke 3 oleh A lagi dibawa ke 10 nah, gitu ya 10 oleh A dibawa ke 1 oleh A lagi 1 dibawa ke 3 oke itu adalah A2 kemudian A3 A3 itu adalah A2 komposisi A begitu oleh A2 1 dia dibawa ke 10 oleh A2 oleh A 10 dia dibawa ke 1 maka 1 totop nah, gitu ya saya ulangi jadi oleh 1 oleh A2 dia tadi kan dibawa ke 10 oleh A2 nah, sekarang oleh A 10 tadi dibawa ke 1 maka 1 dibawa ke 1 oleh A 3 sekarang 3 3 oleh A2 dia dibawa ke 1 ya oleh A 1 dibawa ke 3 maka 3 dibawa ke 3 4 10 10 oleh A2 dia dibawa ke 3 3 oleh A dia dibawa ke 10 maka 10 tetap elemen yang lain tidak berubah karena A dia hanya mengubah 1 3 10 saja 1 3 10 dia sama dengan apa? identitas 1 dibawa ke 1 3 ke 3 10 ke 10 elemen yang lain karena tidak ditulis maka dia dibawa ke dirinya sendiri oke, sehingga order dari 3 order dari hitung 1 3 10 adalah 3 order dari 1 3 10 adalah 3 sekalian tentukan order dari hitung A B dari C ya saya hapus kedua order dari hitung 1 2 4 3 5 8 oke 1 5 2 3 7 4 nah kalau 2 ini gimana? sama seperti tadi kalau kita punya tadi kan misal A kemudian B C artinya apa? A dibawa ke A sendiri B dibawa ke C C dibawa ke B kalau kita punya yang contoh yang D 1 2 4 3 5 8 artinya oleh fungsi itu 1 dia dibawa ke 2 2 dibawa ke 4 4 dibawa ke 1 kemudian 3 dibawa ke 5 5 dibawa ke 8 8 dibawa ke 3 elmenya lain bagaimana? karena tidak ditulis maka dia dipasarkan ke dirinya masing-masing silahkan cari ordernya berikutnya berikutnya nomor 2 buatlah buatlah Hai grup permutasi dari impunan berorder 4 yaitu A4 tentukan fungsinya tentukan fungsinya dari impunan itu ke dirinya sendiri kita punya grup yang beranggutakan berapa kalau empat-empat katorial yaitu 24 ya lusunlah tabel kelinya dari ke-24 antar grup itu oke sudah sampai sini jika ada pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar atau kolom diskusi ya kemudian silahkan kirimkan jawabannya akan dijadikan apa penambah delay gitu ya Oke sebelum saya akhiri saya ingatkan lagi jangan keluar keluar rumah keluar pesan kalau enggak benar-benar ujen gitu ya jadi cukup di rumah saja untuk menghindari penyebaran virus Corona ya jadikan diri kita sebagai penghampat penyebaran virus Corona di lingkungan kita masing-masing cuci tangan sering-sering pakai sabun sering untuk misalkan kalau bisa jaga kebersihan diri kita dan orang-orang sekitar kita ya Oke saya akhiri selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah